Ya memang kalau kita lihat faktor utamanya adalah kita bisa melihat dari perekonomian Amerika Serikat sebagai acuan perekonomian utama di global ya. Karena kalau kita lihat Amerika Serikat sudah mulai menunjukkan data-data tenaga kerja yang mulai mengalami pelemahan semakin parah. Karena kalau kita lihat data pengajuan tunjangan pengangguran mengalami kenaikan sebanyak sebesar 13 ribu menjadi 231 ribu. Nah dengan semakin buruknya dari sisi tenaga kerja Amerika Serikat ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat perlu melakukan sebuah kebijakan moneter yang dapat meningkatkan atau memacu perekonomian dari negaranya. Sehingga dengan memacunya ekonomi Amerika Serikat diharapkan ini dapat menjadi sentimen bahwa Amerika Serikat akan memangkas suku bunganya dan ke depan itu akan menjadi sentimen positif tentunya untuk pasar keuangan. Sehingga mungkin dari pergerakan IISG yang menunjukkan penguatan ke zona hijau kali ini ini menunjukkan bahwa memang sentimen dari Amerika Serikat ini merupakan gambaran bahwa Indonesia juga akan mengikuti pemangkasan kebijakan suku bunga. Jadi memang yang paling kuat lagi-lagi sentimen inflasi Amerika Serikat itu tadi ya kemarin karena cooldown ya. Tapi kan kalau cooldown sebenarnya Rabu kemarin ya. Rabu kemarin itu kan menguat signifikan banget tuh ya Zaya. Hampir 2% kalau tidak salah. Kembali lagi ke laporan 6.900. Namun berapa dua hari belakangan ini sepertinya geraknya tertahan gitu dan melemah. Apakah ini aksi profit taking semata atau bagaimana? Ini untuk terkait rupiah berarti ya. Terkait dengan IISG. IISG. Kalau terkait dengan IISG mungkin salah satu faktornya memang karena faktor utama kalau kita lihat secara makroekonomi memang pergerakan dari kebijakan moneter itu akan menjadi faktor penggerak dari pelaku pasar tentunya. Karena pelaku pasar juga akan melihat kebijakan ini dan mereka harus bertindak terlebih dahulu. Karena investor juga tidak mau ketinggalan kereta lah istilahnya. Jadi mereka harus segera untuk mengambil posisi saat ini. Sedangkan diharapkan dengan nantinya adanya pemakasan suku bunga, perekonomian dapat melesat. Dan biasanya ketika memang perekonomian sudah menunjukkan pelesatan biasanya pasar keuangan memang sudah bertindak terlebih dahulu. Sehingga ini bisa menjadi sentimen positif untuk pelaku pasar yang tidak mau ketinggalan kereta lah istilahnya. Namun di sisi lain kita perlu perhatikan bahwa memang terdapat pro kontra lah. Terdapat kemungkinan bahwa memang Amerika Serikat mengharapkan perburukan yang semakin parah. Karena kalau kita lihat seperti tahun 2008 perlu ada satu sentimen yang memang menghancurkan perekonomian Amerika Serikat. Seperti kegagalan perumahan di Amerika Serikat. Kemudian kalau kita lihat tahun 1999 mungkin dotcom bubble dan lain sebagainya. Harus ada sentimen yang memang dapat menghancurkan perekonomian. Membuat perekonomian Amerika mungkin itu resesi dan itu menjadi titik terburuknya. Dan disitulah kebijakan dari Amerika Serikat akan memulai memangkas hubungannya. Dan itu menjadi titik terlemah dan titik terbaik untuk investasi saat itu. Oke, menarik. Tapi kalau misalkan kita lihat kan pekan depan akan ada BI rate. Akan ada rilis dari BI rate. Ini seperti apa sih ekspektasi untuk pasar dalam negeri sendiri untuk menilai kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia? Mas Reza. Ya memang kembali lagi juga kalau misalnya terkait dengan Bank Indonesia. Kebijakan untuk menaikkan suku bunga itu juga cukup bahaya di satu sisi. Namun di sisi lain mungkin kemungkinan besar masih akan menahan lah terkait dengan kebijakan suku bunga. Cuma kalau misalnya menaikkan suku bunga mungkin yang menjadi positif adalah dari nilai tukar rupiahnya yang mengalami penguatan ketika menaikkan suku bunga. Namun di sisi lain dengan menaikkan suku bunga artinya pasar keuangan mungkin akan seperti pasar modal bertindak cukup negatif terkait dengan sentimen ini. Artinya bahwa Indonesia masih perlu menaikkan suku bunga dan ini memperlambat perekonomian. Sehingga ini akan mengkhawatirkan pelaku pasar dan juga tentunya industri pun akan semakin terkontraksi dengan adanya peningkatan suku bunga. Jadi tentunya ini akan sangat bergantung dari kebijakan BI akan berfokus untuk mengendalikan mata uang atau memang perekonomian yang akan diselamatkan. Baik dan dalam hal ini jika misalnya BI memang akhirnya menahan suku bunga seperti yang tadi Mas Resa sampaikan, bagaimana kira-kira IASG dan rupiah akan meresponnya? Ya tentunya yang akan merespon lebih baik biasanya khususnya terlihat dari IASG-nya. IASG akan menunjukkan penguatan khususnya apabila memang Bank Indonesia menahan dari kebijakan suku bunganya. Sehingga itu akan menjadi dampak positif dan sangat memungkinkan untuk saat ini IASG menunjukkan penguatan mungkin tidak bisa lebih dari 7 ribu yang kenaikan yang cukup signifikan ya. Namun untuk dapat mengalami kenaikan menembus 7 ribu untuk saat ini masih terdapat kemungkinan. Itu untuk dari IASG. Sedangkan kalau dari sisi mata uang rupiah ini akan sangat bergantung dan kemungkinan dengan aksi menahan ini mungkin pergerakan rupiah masih akan stabil relatif di sekitar 15.500an untuk saat ini. 15.500an dan berada di zona. Apakah ada level psikologis baru di 7 ribu atau 7 ribu lebih atau memang masih ada di bawah 7 ribu? Untuk IASG mungkin level 7 ribu itu untuk saat ini masih level psikologis yang masih akan tertahan lah. Ini akan sangat bergantung dengan apakah memang sudah terdapat sentimen yang dapat menongkrak dari perekonomian. Apakah terdapat sentimen yang memang sudah menunjukkan bahwa kebijakan suku bunga untuk dilonggarkan itu sudah perlu dilakukan. Nah itulah yang akan menjadi sentimen bahwa IASG akan menembus level 7 ribu. Namun untuk saat ini memang sudah ada indikasi-indikasi ke sana cuman belum dapat dipastikan bahwa memang Bank Sentral itu sudah mulai akan menerapkan kebijakan dovis untuk kebijakan monetarnya. Window dressing akan terjadi nggak di tahun ini mas? Ya kalau window dressing itu akan sangat bergantung. Mungkin harus ada sentimen juga yang akan menggerakkan kalau kita lihat nggak cuman window dressing dan biasanya window dressing di Indonesia sendiri juga nggak terlalu berdampak signifikan. Karena mekanisme pelaku pasar di Indonesia itu cukup berbeda kalau dibandingkan dengan Amerika Serikat. Karena kalau mungkin kita lihat di Amerika Serikat mungkin memiliki libur yang jauh lebih panjang untuk di masa-masa window dressing nanti. Sedangkan di Indonesia tidak begitu karena kita memiliki jadwal libur yang cukup berbeda dengan Amerika Serikat. Nah kita lihat dalam beberapa hari terakhir ini kemarin saya ingat sekali di Rabu rupiah itu kembali menembus level 15.400, 15.500an di levelnya sekarang. Bahkan kemarin sempat terkuatnya itu di 15.460 atau 430 gitu. Kira-kira Rabu lalu merespon dari invasi Amerika Serikat yang cooling down. Nah sekarang kan di 15.490 di perdagangan intraday hari ini. Sebenarnya kan ini juga sudah cukup terselamatkan karena kita ketahui 3 minggu belakangan, 3 minggu lalu. Itu tuh sempat bikin khawatir dan ketar-ketir hampir ke level 16.000 gitu ya. Nah dalam hal ini bagaimana ada menakar pergerakan rupiah ke depannya jika benar nanti BI akhirnya menahan suku bunga. Dan mungkin ekspektasinya juga The Federal Reserve akan higher for longer tapi suku bunganya masih akan tetap ditahan. Apakah bisa nih rupiah menguat ke level-level yang didambakan seperti 15.400 atau mungkin 15.300 ke bawah? Ya itu mungkin akan sangat sulit untuk rupiah saat ini untuk dapat menguat lebih kuat lagi lah. Hingga menguat lebih dari 15.500 bahkan menyentuh level 14.000 untuk saat ini akan cukup sulit. Terutama sentimen yang dapat memungkinkan terjadinya penguatan untuk rupiah. Itu akan sangat bergantung apabila The Fed sudah mulai menahan atau bahkan memangkas. Ya cooling down tentunya. Sehingga itu akan menyebabkan memang rupiah akan mengalami penguatan tapi penguatan rupiah itu akan diakibatkan oleh pelemahan dari indeks dolar seperti itu. Baik tapi kalau misalnya kita lihat secara sektoral begitu ya ini kalau misalnya kita lihat untuk saat ini yang memiliki atau yang masih memiliki fundamental yang masih sangat baik. Di tengah situasi saat ini memang banyak dinamika sekali. Ya kalau misalnya kita lihat secara sektor-sektor ya terutama di pasar modal dalam negeri memang kita salah satunya yang memberatkan dari sektor kita itu adalah dari sektor finansial dan juga komoditas. Kalau kita lihat dari sektor finansial penguatan suku bunga sudah menunjukkan dampak positif lah untuk perbankan dengan adanya net interest margin yang semakin kuat dan khususnya untuk perbankan yang memiliki jasa rasio yang baik. Jasa rasio atau dana murah dengan level yang cukup tinggi. Sedangkan kalau kita lihat dari sektor komoditas ini sudah menunjukkan mulai adanya pelemahan diiringi dengan harga komoditas yang juga mengalami pelemahan seperti batubara yang menjadi pemberat dan juga sektor oil and gas kita lihat juga mengalami pelemahan hingga 5% kan. Nah dengan sentimen-sentimen ini tentunya ini akan menjadi dampak positif kedepannya untuk IISG khususnya untuk sektor transportasi. Transportasi untuk komoditas karena kalau kita lihat sektor transportasi komoditas biasanya mengalami lagging atau keterlambatan ketika harga komoditas sedang tinggi-tingginya biasanya rate untuk sewa perkapalan itu belum mengalami kenaikan dan mereka akan mengalami kenaikan ketika memang dari jumlah volume pengiriman itu semakin kencang sehingga harga dari rate itu juga akan mengalami kenaikan. Dan volume akan lebih dikencangkan itu akan dilakukan ketika harga sudah mulai mengalami penurunan karena ketika harga mengalami penurunan namun tetap masih di level tinggi biasanya perusahaan akan berusaha untuk dapat menghasilkan kinerja revenue yang cukup tinggi dan salah satunya teknik untuk mempertahankan revenue itu melalui dengan mempertahankan dari volume yang ditingkatkan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih.